Hari mencuci tangan dengan sabun sedunia dirayakan setiap 15 Oktober. Tujuannya adalah menurunkan angka kematian anak-anak. 5.000 anak balita penderita diare meninggal setiap hari akibat kurangnya akses pada air bersih. Hari ini adalah puncak peringatan Hari mencuci tangan pakai sabun atau HCTPS di Plaza Barat Senayan. Kita bergabung dengan reporter Rio Fori. Rio, apa saja kegiatan di puncak hari mencuci tangan dengan sabun sedunia hari ini? Ya awis, sekitar 3.000 anak SD yang tergabung dari beberapa sekolah dasar di Jakarta sudah memadati daerah wilayah area Plaza Barat Senayan untuk ikut berpartisipasi dalam puncak peringatan Hari cuci tangan dengan sabun yang ke-6 ini. Dan rencananya Menteri Kesehatan akan hadir untuk mengikuti acara bersama anak-anak ini. Dan selain ikut dalam mencuci tangan dengan sabun nanti, Menteri Kesehatan sendiri akan menobatkan 5 anak sebagai Duta Kesehatan, Duta Sehat Lingkungan, Duta Lingkungan Sehat maksudnya. Dan Duta Lingkungan Sehat sendiri ada beberapa di wilayah Indonesia di antara lain. Untuk Duta Lingkungan Sehat perwakilan Indonesia Barat akan diwakili oleh Anggita Puan Marani. Untuk Indonesia Tengah sendiri akan diwakili oleh Putri Gusti Arsyat. Dan untuk Indonesia Timur akan diwakili oleh perwakilan dari Papua yaitu Desi Ayrin. Dan juga Duta Lingkungan Sehat untuk daerah bermasalah kepulauan yang diwakili oleh Alif Al-Husayni. Ya, Ryo. Sebenarnya apa target yang ingin dicapai dari kampanye ini? Ya, di puncak peringatan hari cuci tangan dengan sabun sedunia yang ke-6 ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak untuk lebih hidup sehat dan bersih. Selain itu juga targetnya untuk lebih ke anak-anak ini menjadi agen-agen untuk dapat membudayakan cuci tangan dengan sabun. Ya, Awis. Ya, lalu Ryo. Selain mencuci tangan bersama ini di sana, apa saja agenda hari ini? Ya, untuk agenda saat ini bahwa anak-anak ini akan untuk saat ini mereka masih menunggu kehadiran dari Menteri Kesehatan dan rencananya mereka akan membuka acara ini dengan berjoget bersama dan selain itu juga ada hiburan musik yang diisi oleh artis-artis jilik Indonesia. Ya, Awis. Oke, berarti Ryo nanti ada juga harus ikut berjogetnya di sana yang jangan lupa dan juga gerakan ini bukan hanya untuk anak-anak tapi Ryo juga jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun juga ya, begitu Ryo. Ya, terima kasih Ryo. Demikian pemirsa laporan dari Ryo Fori langsung dari Plaza Barat Senaya.